Jatuhnya pesawat Lion Air JT610 PKLQP ini masih menyisakan sejumlah masalah. Bagi Lion Air, musibah ini juga membuat bisnis perusahaan terutama dalam hal membeli armada pesawat jadi tidak menentu. Rusdi Kirana, pemilik Lion Air dikabarkan marah besar pada Boeing yang sudah lama menjadi mitra bisnisnya. Bagaimana kemudian hubungan bisnis Lion Air dengan Boeing ke depan? Simak informasi berikut ini. Mei 2017 jadi hari yang bersejarah bagi Lion Air Group. Hari itu, maskapai berlogo singa merah ini melalui batik Malindo Air sah menjadi maskapai pertama di dunia. Yang menggunakan pesawat jenis terbaru dari Boeing, tipe 737 MAX 8. Siraman water solut jadi simbol. Inilah penerbangan perdana Lion Air menggunakan pesawat terbarunya. Lion Air memasuki era baru. Senyum pun merekah di wajah para petinggi Lion Air. Tak terkecuali di wajah sang pendiri Rusdi Kirana. Setelahnya, satu persatu pesanan pesawat Boeing 737 MAX 8 diterima Lion Air, armada baru ini pun menjadi prima dona baru bagi para penumpang. Sekaligus industri aviasi tanah air. Menggunakan pesawat baru, Lion Air maikin terbang tinggi. Meninggalkan para kompetitornya sebagai maskapai low cost carrier terbesar di langit Indonesia. Hubungan Lion Air dengan produsen daftasa pesawat Boeing pun kian ngeserah. Bagaimana tidak, maskapai singa merah merupakan konsumen paling loyal bagi Boeing. Hingga April 2018, Lion Air merealisasikan pembelian 50 unit Boeing 737 MAX-series senilai Rp84,24 triliun. Dari total 201 yang dipesan, sebelumnya ratusan unit pesawat Boeing Kipel lainnya juga telah menjelajah langit Tusantara untuk layak air. Tapi setengah setahun kemudian, segalanya berubah. Musibah besar terjadi. Pesawat lain Air Boeing 737 MAX-8 registrasi PK LKP yang sedang melayani rute Jakarta Pangkal Pinang JT-610 jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Tak ada yang tersisa. 189 penumpang dan awak pesawat seluruhnya tewas. Gangguan pada airspeed control disinyalir jadi biang keladi jatuhnya pesawat. Tingkat keamanan pesawat baru ini dipertanyakan. Itu KNKT mengeluarkan dua safety recommendation di dalam preliminary report ini kepada Lion Air. Yang pertama adalah agar Lion Air menekankan kembali implementasi dari manual yang mereka miliki, yaitu operation manual yang diharapkan dapat memperbaiki budaya keselamatan. Menteri Perhubungan langsung mengambil sikap dengan berencana memberi sanksi pada Lion Air. Reputasi Lion Air sebagai maskapai LCC terbesar di Indonesia kini dipertaruhkan. Selahannya itu karena manajemen, apakah itu karena pesawat, atau karena kru, atau karena SOP. Nanti itu akan kita dapatkan setelah KNKT menemukan Black Fox bersamaan dengan data-data yang kita klarifikasi terhadap sembilan pesawat ini. Baru kita bisa sampaikan, saya tidak akan mengatakan, tapi itu ada sanksi. Apabila kru melakukan kesalahan, apa sanksinya. Apabila manajemen lalai, ada yang ada sanksinya. Juga apabila SOP itu salah, maka kita lakukan suatu langkah-langkah penerti-penerti. Bak melempar bola panas, Boeing buru-buru meyakinkan kepada publik bahwa pesawat terlarisnya itu adalah pesawat canggih yang aman. Tanpa adanya perubahan pada filosofi desain Boeing. Hal ini disampaikan sesaat setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mengumumkan laporan pendahuluan atas musibah jatuhnya PKL Kiping. Merasa terpojok oleh penyataan Boeing, Lion Air tak tinggal diam. Sang pemilik, Rusdi Kirana, disebut-sebut marah besar atas respon yang dikeluarkan Boeing. Rusdi mengancam membatalkan 188 pesawat Boeing 737 MAX 8, total nilainya fantastis, mencapai 22 miliar dolar AS. Sebenarnya kami harus berdiskusi, karena banyak hal yang harus disiapkan. Dan kalau pernyataan itu betul merupakan sikap dari pendiri perusahaan ini. Dan nanti pasti kalau kami sudah punya sikap yang resmi, tentunya kan itu bicara kertas ya. Artinya ada formal yang harus kita sampaikan, baik kepada Boeing termasuk ke publik. Karena ini kan juga adalah satu hal yang mungkin menjadi perhatian publik. Tak lagi mesra, hubungan Lion Air dengan Boeing memasuki lembaran baru. 22 miliar dolar Amerika atau setara 318,67 triliun rupiah tentu bukan jumlah yang kecil. Ini setara dengan seperempat total pendapatan Boeing pada tahun 2017. Kabar ini pun membuat saham Boeing sempat anjlok hingga sekitar 4 persen. Apalagi Lion Air memberi sinyal akan berpindah hati ke raksasa pabrik pesawat Eropa, Airbus. Terima kasih telah menonton! Kalau yang tahun 2016 kami ada dua, rencananya Y-25. Boeing terancam kehilangan konsumen terbesarnya. Secara bisnis, sepertinya jadi hal yang tak menguntungkan. Di sisi lain, musibah yang menimpa PKL Kipei JT-610 jadi tamparan keras bagi Boeing. Mata dunia tertuju pada produsen pesawat yang bermarkas di Seattle, Amerika Serikat ini. Tak hanya Indonesia, regulator penerbangan India juga meminta Boeing untuk melatih pilot 737 MAX 8 dengan simulator yang mereplikasi dukaan penyebab kecelakaan. Lalu apakah musibah jatuhnya PKL Kipei akan benar-benar membuat bisnis Boeing terganggu? Berdasarkan data dari Boeing, per Oktober 2018 total pesanan 737 MAX series di dunia mencapai 4.671 unit. Meski menjadi maskapai yang paling banyak memesan unit, secara presentase, 13 unit yang sudah diterima Line Air berarti tidak sampai 1% dari total pesanan seluruh dunia. Jumlah yang dinilai kalangan apiasi tak terlalu signifikan bagi Boeing. Sebaliknya, Line Air tentu tak ingin kehilangan muka dan dicap sebagai maskapai yang tak memperhatikan keselamatan penumpang. Menarik untuk ditunggu, apakah ancaman Rusli Kirana untuk membatalkan pembelian Boeing 737 MAX benar-benar terjadi? Atau justru Line Air akan luluh dan kembali menjalankan hubungan mesra bersama Boeing? Tim Liputan CNBC Indonesia